Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firmagari Kemudian begitu Masuk dipersilahkan duduk Rasulullah tanya kepada istrinya Dimana suami Kok tungaren Biasanya rajin sholat jamaah Kok pagi ini gak ada Ya Rasulullah Tadi malam Menjelang subuh Saban Sudah siap-siap mau berangkat ke masjid Tiba-tiba duduk di kursi itu Meninggal dunia Dan baru saja Cenazahnya dimakamkan Loh 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 Boleh Boleh Biasanya Ini Mang mati Mendadak Dan tidak sakit Itu ada Kesan Dan pesan Yang disampaikan Adakah pesan Yang disampaikan Kepada Boleh Tanya Yang lebih jauh Mengapa tidak Yang lebih baik Dan mengapa tidak Kesemuanya Cuma pulang-pulang ngerti maksudnya setelah itu Dia mengucapkan dua kalimat syahadat Dan langsung meninggal dunia Nah saat itulah Bapak Ibu Malaikat Jibril memberikan informasi Dengan turunnya Ayat Inna al-lazina Kalua Rabbuna Allah Thumma istakumu Tatenazzal Alayhim al-malaiqat An-la Dakhafu Wala tahzanu An-la Dakhafu Wala tahzanu Wabashiru Biljannad Lati kuntum Inna al-lazina Sesungguhnya orang-orang Kalu yang mengatakan Rabbuna Allah Tuhan kami adalah Allah Fummastaqomu Kemudian isti Koma Isti komanya kenapa Ajeb Nah Masya Allah Ini tidak gampang diomong Tapi tidak mudah dilakukan Orang pulau Dewi ini Kepingi Setiap hari Bangun tahajud Sehingga Habib pulau ini Saya kasih Nada dering Setiap jam Tiga Itu mesti bunyi Lo begitu bunyi Pikiran berubah Ya Kerumun Ya Subuh Jampapat Seperapa Oh Sikdowo Tak tutup Nomanya Akhirnya kebablasan Jenengan Tersundi Insya Allah Botan Botan Beto Ya Allah Loh Dawai Khususya Allah Ini kulun Jenengan Sakit istiqomah Maka akan Memberikan Kestimewaan Tatana Zalu Alaihimul Malaikah Allah Akan Menurunkan Para Malaikatnya Dan Malaikat ini Selalu Membisikkan Kedalam Hati Orang Istiqomah Jangan Pernah Takut Dan Jangan Pernah Bersedih Hati Dan Memberikan Kabar Kemidia Tentang Surga Yang Telah Dijanjikan Di Akhir Akhir Loh Ternyata Syakban Ikum Enggadai Lakon Dia Mengatakan Mengapa Tidak Yang Lebih Jauh Karena Sebelum Menghumbuskan Nafas Terakhir Ditunjukkan Betapa Indahnya Surga Yang Telah Dijanjikan Oleh Allah Sebagai Tempat Kembalinya Jarak Rumah Yang Ditempuh Dengan Masjid Sekitar Satu Jam Saja Allah Sudah Menunjukkan Balasannya Rupa Surga Yang Begitu Indahnya Andai Kata Lebih Jauh Dari Ini Tentu Surganya Lebih Mulia Dan Lebih Indah Lagi Akhirnya Dia Getun Mengapa Tidak Yang Lebih Jauh Mengapa tidak yang Lebih baik Suatu ketika Pas piambainiku bangkat Kebetulan musim dingin Dinginnya musim Arak Masya Allah Sampai Kalau kulunjakan musim haji atau umroh Pas musim dingin Kalau keluar maktab Tidak pakai mantel Beber, pecah-pecah Kaki, meletak-meletak Sehingga teman orang-orang Indonesia biasanya Tidak mau fasilit Nguyuh sembarangan, bahaya Langsung berhenti es Tidak pakai Itu menemen dinginnya Sampai di bawah 0 derajat celcius Sehingga suatu ketika Syakban ini membawa mantel Rangkep Tidak kuat di masjid Tidak kuat Aku tidak kuat Akhirnya mantelnya Nah naluri ini Aku lanjutkan Ini dua mantel Atau jaket Rangkep Kiro-kiro Sing api Apa sing elek Dikaknya orang Halo pak Ini kok nguyu Ini aku lo sing elek Biasanya Aku sing api Ditimpeni Sing elek Dikonang desa Nanti itu Lo ini aku bareng Dikaknya Akhirnya sebudal bareng Sebelum menghembuskan Nafas terakhir Allah memberikan Balasan Soda Di tangkauan itu Nafas terakhir Aku gak kuat Nafas terakhir Dilalah Sakban ini Akhirnya Tuku roti Nah Karena Piyambai Piyambai Nafas terakhir Sarapan Akhirnya roti ini Disikir Dati loro Sing separuh Dikak Nomong Sing keluar Sing separuh Dipangan Dewi Soda Kuh separuh Roti Allah sudah Menunjukkan Indahnya Surga Yang luar biasa Akhirnya ketun Mengapa tidak Semuanya Oleh karena itulah Muka-muka Kuran jenengan Diparingi istiqomah Diparingi kesehatan Kekuatan Melayu dan batin Dan Mumpung Ramadan Muka-muka Diparingi Rezeki Sehingga Barokah Lancar Sehingga Sebaikian bisa Untuk Memberikan Soda Orang-orang yang Lapar Dan pada Akhirnya Muka-muka Kulanjik Dengan Amin Mari kita akhiri dengan salawat bersama-sama Bila ingin berjumpa Nabi Di dalam surga Senangkan dulu hatinya Dengan salawat Bila ingin selamat nanti Dan di neraka Mintalah syafaat pada Nabi Muhammad Jangan-jangan ragu Jangan tunggu waktu Istiqamalah salawat Setiap waktu Jangan-jangan ragu Jangan tunggu waktu Istiqamalah salawat Setiap waktu Tama turuk apa ya? Allahumma salli Ala Muhammadin Ya Rabbi salli Salli alayhi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammadin Ya Rabbi salli Salli alayhi wa sallim Bila ada kurang lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anda Astaghfirullah Wa'atum Alaikum Salli ala Muhammad Salli alayhi wa sallim